Pemerintahan Korupsi Untuk langsung menusuk kepada kekuatan utama atau benteng utama kekuatan pro demokrasi dan juga salah satu inti dari demokrasi adalah anti korupsi Jadi sekali lagi hak angket ini menurut saya adalah kerjasama dari para koruptor dan para pendukungnya Untuk secara serius memperteli spirit anti korupsi yang merupakan anak kandung dari reformasi itu sendiri Dibandingkan momentum sebelumnya dimana KPK juga sering diserang misalnya ketika cicak versus buaya Apakah situasi sekarang ini lebih berbahaya? Saya tidak tahu mana yang lebih berbahaya tetapi hendaknya menurut saya kekuatan politik maupun civil society Mesti terus membahu-membahu bekerja untuk selalu melindungi institusi semacam KPK Karena sekali lagi ini adalah sebuah amandat reformasi Kita tahu bagaimana dulu reformasi muncul Salah satunya adalah untuk memberantas korupsi Kalau seandainya sebuah institusi semacam ini kemudian diobok-obok Karena ada teman atau ada kolega yang kemudian akan ditangkap oleh KPK Ini merupakan satu kemunduran yang luar biasa Nah ini ada satu hal yang menarik Ketika KPK memanggil DPR untuk beraudiensi mengenai IKTP Para pimpinan atau elit DPR justru datang ke suka miskin mendatangi para narapidana kasus korupsi Ini kita bisa membacanya seperti apa ya? Saya tidak terlalu paham ya kenapa itu terjadi Tapi misalnya kalau kita mengikuti apa yang mereka sampaikan Ini adalah bagian dari solidaritas kemanusiaan Bahwa para narapidana itu juga adalah manusia yang mempunyai hak Saya kira betul pada level itu Pada level nanuatip itu Tapi persoalannya Kalau Anda mendatangi orang yang memang menjadi tanah-tanah kutip korban dari KPK Pasti akan menyalahkan KPK gitu loh Dan apakah kemudian report yang mereka sampaikan kepada anggota DPR itu akan menjadi sebuah bahan hukum Tidak bisa dilakukan Kalau memang mereka merasa disolimi Kalau mereka merasa ada hal yang buruk yang pernah terjadi Mereka ada mekanismenya Mereka bisa melaporkan ke polisi Melaporkan kepada pengadilan Bahwa ada abuse of power bisa dilakukan Tapi apa yang diharapkan dari pertemuan kecuali ingin melemahkan KPK Ada satu hal yang bagi saya cukup mengecewakan Atau sangat mengecewakan Bahkan pernyataan dari Wakil Presiden Yusokala Yang bilang bahwa kunjungan ini wajar Sebagai salah satu upaya evaluasi kinerja KPK Saya kok enggak serik ya? Ya banyak cara saya kira ya Yang bisa kita lakukan untuk melakukan evaluasi terut KPK Termasuk rapat dengan pendapat yang merupakan mekanisme konstitusional Bisa dilakukan dengan mempertanyakan banyak hal gitu ya Kepada masing-masing orang Channel-channel pengaduan juga bisa dibuka gitu Untuk kemudian melihat apakah memang KPK masih berada pada track on the right track misalkan ya Tapi ini betul-betul hanya kepentingan jangka pendek untuk memproteksi kepentingan kolega Yang kemungkinan akan kena kasus korupsi itu Ini kan jadi dikotominya nih antara DPR dengan KPK sekarang Kita dihadapkan pada dua pilihan tadi Banyak orang bilang bahwa atau mempertanyakan Kenapa PSI ngotot mendukung KPK? Bukankah DPR ini adalah perwakilan suara masyarakat katanya? Ini kata orang yang mendukung DPR tentunya ya Tentu kita tidak mau merusak DPR secara institusional Karena itu juga merupakan alat penting dalam demokrasi Yang kita persoalkan adalah kinerja anggota-anggota DPR Adalah watak buruk dari sebagian anggota DPR Atau banyak anggota DPR Banyak anggota DPR Yang memang tidak menunjukkan niat baik untuk memperkuat institusi semacam KPK Ya sekali lagi ya mungkin karena ini akan mengancam diri mereka sendiri saya kira Apa kritik PSI terhadap partai-partai yang ada di parlemen Dalam soal pemberantasan korupsi? Saya kira hal yang paling penting ya ditegaskan ya Sekali lagi kalau kita balik kepada spirit reformasi Kita menjadi negara demokratis ini ya Salah satunya adalah keinginan kita untuk menyelesaikan masalah kronis yang kita hadapi Yaitu KKN dulu yang disebut dalam jargon Korupsi, 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 dan nepotisme Nah spirit ini nampaknya semakin luntur ya dalam perjalanan waktu Dan partai-partai tidak mampu melakukan sebuah kaderisasi Pendidikan politik kepada para kadernya Sehingga sekarang ya perilaku kita dipertahankan oleh Komisi 3 pada hari ini Mereka adalah buah reformasi Tapi mereka melawan sendiri Apa namanya Anak yang dilahirkan oleh reformasi Ada beberapa pertanyaan dari netizen misalnya Yang mempertanyakan ini Ini PSI belum punya jabatan Belum punya kursi di parlemen Apa jaminan? Atau apa yang membuat PSI berbeda dari partai lain nanti Kalau kelak ada di gedung parlemen? Saya kira dari awal kita mengatakan bahwa spirit pendidikan PSI adalah melawan korupsi Dan hal ini harus kita ulang-ulang berkali-kali Kita akan ajarkan juga kepada kader kita bagaimana mengelola keuangan APBD dan APBN yang baik Sehingga insya Allah ya Apa namanya Kalau internalisasi ini berjalan dengan baik Dilengkapi dengan perbaikan struktur Dimana partai tidak tergantung kepada pembiayaan dari 1-2 orang saja Tapi juga ada kekuatan masyarakat yang juga mensupport Saya kira kita bisa mendisiplinkan kader kita Justru PSI lahir dari kecemasan bahwa partai politik itu banyak yang korup Atau kadernya terlibat korupsi Karena memang dari awal lahirnya Tidak ada kesadaran bahwa korupsi itu sesuatu yang masalah besar Yang harus diselesaikan secara internal juga termasuknya Ya persis Karena tidak ada niat baik dari awal itu Sehingga ketika dalam prosesnya Ketika ada negosiasi posisi Ada negosiasi jabatan Kemudian juga disana ada negosiasi anggaran sebagai konsekuensinya Semuanya apa namanya Luluh ya Semuanya hanyut dalam permainan itu Sekali lagi Komitmen moral menjadi penting Tapi tidak kalah penting adalah perbaikan struktur saya kira Dimana kemudian Negara memiliki tang jawab Untuk juga mendanai secara proporsional secara baik partai politik Saat bersamaan partai juga melihat Menampilkan kepada publik bahwa mereka adalah sebuah partai Yang memang mendapat dukungan dari masyarakat Ada iuran anggota gitu ya Dan juga melihatkan akuntabilitas kepada publik Transparasi kepada publik bahwa dana yang didapatkan dari masyarakat Dapat dipertanggungjawabkan secara baik Ini ada beberapa contoh Ton Misalnya kalau di Golkar Kalau ada kadernya yang diduga terlibat korupsi dan diusut Biasanya partai itu malah menyediakan pengacara atau pembelaan Atau misalnya dalam kasus Presiden PKS beberapa waktu yang lalu Partai juga memberikan pembelaan yang cukup solid gitu ya Terhadap anggota atau elitnya yang dianggap korupsi Kalau PS ikhlak akan ada di parlemen Bagaimana sikapnya kalau ada anggotanya yang diduga terlibat korupsi? Pertama tentu Presumption of innocence itu penting didepankan Akan tetapi tidak kemudian membuat kita harus pasang badan terhadap kader-kader kita yang memang na'uzubillah Tersandung kasus seperti itu Kalau ada ya? Kalau ada kemudian itu harus diproses sebagai pertanggungjawab personal Bahkan kita minta kepada aparat hukum untuk memang menyelidik kasus itu secara lebih serius Sekaligus menjadi efek kapok kepada kader-kader lain supaya tidak terjumus pada hal yang sama Oke terima kasih Terima kasih